Dan kini kita langsung saja ke Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jumpa pers dari MK. Kita dengar bersama. Mahkamah Konstitusi, kemudian yang keempat, satu orang berbesar dalam bidang ilmu hukum yang senior telah konfirmasi bersedia Prof. Dr. Bagirmanan S.A.M.J.L, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, satu orang dari tokoh masyarakat telah terkonfirmasi, yaitu Dr. Kondoris Kausan Dr. Andes Haji A.S.A.D. Ali. Beliau pernah menjadi Wakil Kepala BIN Republik Indonesia. Setelah nama-nama calon anggota Mahkamah Konstitusi tersebut di atas terkonfirmasi, terpenuhi seluruhnya, maka akan dengan segera ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi, kita akan mengisi struktur yang sudah kita bentuk, yaitu dengan lima orang personalnya. Nanti siapa yang akan menjadi Ketua dalam MKMK, mereka akan dipilih di antara para anggota MKMK itu sendiri. Dan siapa yang menjadi Sekretaris juga akan dipilih oleh mereka sendiri. Yang terakhir, selanjutnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan bekerja untuk memeriksa hakim terduga Dr. Patrizak Barisahima dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, serta mengambil keputusan akhir dalam beropan pelilu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Demikian, rekan-rekan, pers, dan mas media, serta seluruh rakyat Indonesia saya sampaikan sehubungan dengan tindak lanjut dari apa yang sudah kita ketahui bersama. Saya persilahkan kalau ada beberapa hal yang akan disampaikan yang merah dari TV One. Ya, silahkan. Terkait dengan Pilkada Selentang yang sebentar lagi akan dilakukan, apakah ada target tersendiri dalam menentukan Bapak PA benar-benar telah melanggar kode etik hakim konstitusi? Kalau apa yang diduga dan yang diputus oleh Dewan Etik berarti memang sudah ada pelanggaran berat. Karena ada pelanggaran berat, maka Dewan Etik, maka rekomendasinya mengusulkan di bentuk MKMK dan membebas tugaskan. Terkait dengan surat penghentian sementara yang harus diberikan kepada Presiden untuk menggantikan... Ini prosesnya nanti menunggu hasil pemeriksaan dari MKMK. Jadi MKMK melakukan dua kali persidangan, pemeriksaan pendahuluan, kemudian setelah pemeriksaan pendahuluan diduga memang betul-betul ada pelanggaran berat, maka MKMK menyurati kepada mahkamah untuk mengusulkan pemberhentian sementara. Setelah itu ada pemeriksaan lanjutan, baru setelah ada keputusan, maka bisa ada tiga kemungkinan, ada tiga kemungkinan. Kalau memang ada pelanggaran berat, maka MKMK bisa merekomendasikan kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan pengusulan kepada Presiden untuk memberhentikan dengan tidak hormat. Tapi kalau ternyata tidak ada indikasi pelanggaran, maka itu bisa direhabilitasi. Atau kalau pelanggarannya tidak berat, ringan, maka yang bersangkutan diperingatkan dan dikembalikan direhabilitasi. Itu kemungkinan yang terjadi. Ada lagi? Silahkan. Dari CNN, Pak. Dari mana? CNN. CNN. Pak, soal dua hakim yang lain yang juga menangani kasus ini, kasus atau gugatan Undang-Undang 41 ini, apakah juga diperiksa dalam proses yang sudah Bapak sampaikan, atau hanya pembentukan mahkamah ini, mahkamah kehormatan ini hanya untuk Pak Patria Sarkarato, juga lebih luas untuknya Pak, kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi begini, saya sudah bertemu dengan Dewan Etik dan surat ini sudah kami terima sehingga kita mulai lanjuti. Tadi pada waktu Dewan Etik menyampaikan surat dengan ada berita acaranya, setelah kita lihat, memang dalam proses pemeriksaan di Dewan Etik yang diperiksa, Pak Patrialis diperiksa dan absisya, karena ditahan tidak bisa diperiksa. Dua hakim panel yang lain juga diperiksa. Kemudian, tadi malam, tadi malam diperiksa. Kemudian, Panitra juga diperiksa oleh Dewan Etik, dan Panitra penggantinya juga diperiksa. Dalam keputusan Dewan Etik yang terduga melakukan pelanggan berat hanya Pak Patrialis. Nah, itu kalau memang kemudian ada perkembangan dari KPK, maka itu bisa lain. Tapi sampai hari ini, Dewan Etik tidak menemukan apapun kesalahan yang dilakukan oleh dua hakim panel yang lain, juga kesalahannya dilakukan oleh Panitra ataupun Panitra pengganti. Ada itu yang belakang tinggi? Silahkan. Dari mana? Kopas.com. Kopas.com? Ya, silahkan. Pak, terkait dalam sindang MKMK nanti, tolong agak dibesarkan dalam sindang MKMK nanti, perlu ada keterangan dari Pak Patrialis sendiri nggak? Mungkin MK minta surat agar Pak Patrialis... Ya, nanti MKMK yang bekerja, yang jelas MKMK itu nanti akan meminta keterangan dari Dewan Etik dulu. Kemudian apabila dipandang perlu, maka semua yang terkait dengan itu juga akan dilakukan pemeriksaannya oleh MKMK. Termasuk mungkin ya langkah-langkah yang diambil oleh MKMK bisa saja MKMK memeriksa Pak Patrialis, karena Pak Patrialis di dalam tahanan KPK, bisa MKMK mendatangi ke sana kalau diizinkan oleh KPK, tapi kalau tidak diizinkan, maka sebetulnya MKMK bisa memeriksa Pak Patrialis secara in absentia. Artinya penggalian keterangan hanya dari saksi-saksi itu saja Pak? Iya. Terus satu lagi Pak, ini sih mau nanya aja, kenapa itu kan uji materinya dari 2015 ya? Terus prosesnya kan sangat lama, baru sekarang akhirnya mencuat lagi. Ah itu sudah ada... Jadi perkara itu maksudnya di akhir tahun 2015. Jadi itu persidangannya selesai di pertengahan 2016. Bulan Mei 2016. Itu jarak antara sidang sama hasil pembacaan keputusan itu kan terbilang lama nih Pak? Bukan terbilang lama, jadi prosesnya begini Mas. Setelah akhir persidangan di bulan Mei, maka para hakim mempelajari semua. Setelah hakim mempelajari, maka diadakan RPH. Dalam RPH itu tidak satu kali bisa ketemu. Bisa beberapa kali pertemuan RPH, kemudian baru setelah ada putusan, dibuat draftnya dulu. Setelah dibuat draft, itu bisa memangkan waktu, tergantung kompleksitas perkaranya, kemudian baru setelah itu dipinalisasi. Jadi prosesnya memang panjang. Tergantung. Tapi ada perkara yang mudah, sehingga cepat. Jadi itu sangat tergantung. Karena apa di dalam undang-undang, tidak ditentukan jangka waktu dalam pengujian undang-undang, itu harus diselesaikan dalam waktu yang berapa lama. Sehingga tergantung pada kompleksitas dari permasalahan tersebut. Misalnya saja, sampai hari ini ada perkara yang dalam persidangannya itu belum selesai. Karena apa? Memeriksa ahli saksi yang diajukan oleh pemohon, yang diajukan oleh pemerintah, kemudian ada pihak terkaitnya banyak, dan pihak terkait masing-masing juga mengajukan saksi atau ahli. Sehingga ada percidangan sendiri yang berjalan hampir satu tahun ya Pak, itu jadi tergantung kompleksitasnya. Baik, siapa lagi? Ini di depan dulu. Yang Putri belum ada. Rini kok tengah-tengah ada ini? Ya, silahkan ini Pak. Kompas TV Pak, silahkan. Kan ini katanya draftnya sudah ada Pak. Terus draftnya itu draft putusan ini. Ya, tadi kita dengar bersama Ketua MK menindaklanjuti kasus yang menjerat Patria Alisakbar, salah satu hakim konstitusi. Dan disebutkan langkah lanjutan dari MK sendiri akan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ataupun MK-MK. Dan nanti ini akan terdiri dari lima personel. Dua diantaranya tadi disebutkan adalah Bagir Manan, ini adalah seorang hakim senior. Dan kemudian juga dari tokoh masyarakat yang juga mantan wakil BIN Republik Indonesia yaitu Asad Said Ali. Nanti juga akan menjadi bagian dari Majelis Kehormatan tersebut. Dan nantinya mereka akan melalui sebuah proses. Diantaranya akan ada dua kaya persidangan pendahuluan. Dan nanti apabila ada indikasi pelanggaran berat, nanti Majelis Kehormatan MK ini bisa memberikan rekomendasi usulan kepada MK, kemudian kepada Presiden untuk memberikan surat pemberhentian. Sementara tergantung berat, ringan, dugaan, ataupun juga kesalahan yang dilakukan oleh Patrialis Akbar. Selanjutnya juga nanti mungkin saja berkembang, tadi seperti rekan saya dari CNN yang mempertanyakan, apakah mungkin ini berkembang pada dua hakim panel lainnya. Dan ternyata Dewan Etik sudah memeriksa, dua hakim panel lain, kemudian Panitra dan Panitra Pengganti. Dan sejauh ini tidak menemukan kesalahan di pihak-pihak selain Patrialis Akbar terkait kasus ini. Dan selanjutnya MK-MK nanti akan bisa memeriksa langsung Patrialis Akbar apabila dizinkan oleh KPK, atau juga bisa in absensia. Jadi itu adalah follow-up yang dilakukan oleh MK terkait kasus yang saat ini mendera Patrialis Akbar. Sampai jumpa di video selanjutnya.